Analisa Teknikal 18 Maret 2022 Nah kalau kita lihat sebenarnya kemarin itu nggak banyak pergerakan ya Jadi dari jam, misalnya ini dari jam 5 pagi sampai ke hari ini jam 5 pagi ya di sini-sini doang gitu Pergerakannya nggak sampai 1000 dolar bayangin Dari 40, ini berarti sekitar 45 ratusan sampai ke paling mentong 41 Nggak sampai 500 juga gitu kan Jadi nggak sampai 1000 dolar gitu Nah kira-kira hari ini seperti apa? Kalau kita lihat dari data itu untuk fear and greed itu kembali lagi ya Udah extreme fear karena memang kemungkinan karena banyak yang melihat posisi resisten ini nggak jebol gitu Nggak tembus jadinya ya mungkin kembali lagi orang-orang pada takut gitu Nah seperti ini kita lihat pun posisi short sudah mulai naik lagi ya Nah tapi kita akan lebih pantau lebih jauh lagi Nah untuk Bitcoin sentimen secara onchainnya itu masih sangat bearish Kalau kita lihat ya Tapi memang ini kecenderungan lebih ke arah bearish gitu Kalau untuk trend ini masih netral ya karena yang tadi saya bilang itu lebih ke sideways Terus gitu ya posisinya safety score 56 Di technical score juga netral hampir ke arah bearish Terus kalau kita lihat secara candle Kalau kemarin kita lihat ada kemungkinan Apa namanya Untuk ke evening star gitu ya Tapi ternyata sepertinya sejauh ini nggak valid gitu Karena memang masih tertahan gitu di support 40k ya Nah kalau ini dilihatnya juga masih netral tuh kelihatan banget Untuk data kalau misalnya open interest dan funding rate Open interest flat Funding rate itu agak sedikit menurun Walaupun belum ke Udominasi Memang jadi lebih Sedikit lebih banyak di posisi short gitu ya Tadi kita lihat juga dari sini gitu Nah terus kita lihat secara indikator presetnya trading view ya Nah ini juga netral gitu Jadi memang posisi ini walaupun 4 jamnya masih buy 1 jam sell Jadi pergerakannya memang masih ragu gitu ya Lebih ke arah netral sebenarnya Nah bagaimana kita menganalisanya kalau untuk sekarang Nah yang pertama ini saya pakai 1 jam ya Karena 4 jam sama 1 hari cenderung sama gitu Nggak banyak perubahan dari kemarin Karena ya pergerakan begini doang gitu ya Jadi saya langsung ke 1 jam aja Biar teman-teman juga bisa langsung tahu gitu Kira-kira kesimpulannya seperti apa menurut saya gitu ya Tentu analisa sendiri lebih baik gitu Ini jadikan pertimbangan saja Nah kalau misalnya untuk lihat Dari segi support 1 jam itu sudah jebol Tadi pagi ya Sudah jebol dan ini masih berusaha untuk reclaim ke sana gitu Untuk masuk lagi ke daerah support Apakah bisa berhasil ya kita lihat nanti Nah cuman kalau misalnya kita lihat dari posisi open interest ini ya Nah ini banyak sekali ya kita lihat Ini ada 1.400an atau 1.000 berapa itu agak kecil ya 1.400an, 1.100, 1.029 Nah open interest ini adalah posisi yang masih open Gitu ya jadi kontrak-kontrak yang masih open Kalau hijau tentunya long Kalau merah berarti lebih ke arah short gitu ya Nah kalau kita lihat ini Secara logikanya Ini berubah-berubah terus by the way ya Jadi ini real time Jadi nanti angkanya itu bisa berubah Nah semakin lebar, semakin panjang Itu berarti semakin banyak orang yang masih ngelong Itu posisi di sekarang Nah kalau untuk real time Orang baru masuk ya ngelong Nah itu dari sini Misalnya ini long untuk hijau Merah itu nge-short Nah ini ada kenaikan sedikit tadi kita bilangkan ya Nah sekarang posisinya bagaimana Posisinya ini kita sedikit di bawah Nah itu berubahan Nah pas sekali ya teman-teman bisa lihat Nah berarti yang tadi nge-short itu Sudah TP tuh Nah TP untuk ngelong juga mungkin dia udah SL gitu ya Posisinya dia takut dari sebesar ini tadi Langsung menurun gitu ya Nah kalau dilihat dari sini Cenderung lebih pasti berusaha untuk Bull ya terutama berusaha untuk ya gak merugi dong Mereka mau mantul ke naik lagi Paling gak sampai ke arah resisten Resisten pun mirip-mirip ya Kalau kita lihat dari open interest ini Sama resisten yang saya pakai ini ada resisten volume Nah itu juga mirip-mirip tuh Nah kalau misalnya sudah sampai sini Kemungkinan memang pasti ada penurunan lagi Karena cukup banyak tuh di sini ya Yang masih open posisi shortnya Nah jadi kalau saya melihat lebih ke arah Masih ada potensi naik Terutama kita sekarang Selalu masih di Untuk tadi pagi Masih dipertahankan di support 40K 40K ini gak support time frame atau apa Tapi secara psikologis aja gitu Kalau di bawah 40 itu kan Trader-trader ini kecenderungan Ah beris dia beris Kita kelihatan juga dari fear and greed gitu ya Ini pun penurunan sedikit aja Udah fear and greed-nya turun lagi 2 poin gitu Nah apalagi kalau misalnya turun ke bawah 40 Ya pasti aduh fear and greed turun lagi gitu ya Extreme fear mungkin ke 20-an sekian Dan juga ya mungkin optimisme trader berkurang gitu Jadi menurut saya Ada kemungkinan untuk mantul sampai ke resisten Sekarang lebih ke arah sana gitu Walaupun memang kita gak tahu tepatnya kapan Karena ini ada posisi banyak yang lagi short gitu ya Nah ini coba kita bandingkan dengan time frame lebih kecil lagi Supaya kita lebih kelihatan Untuk real time sekarang tentunya ya Kalau kita tarik agak lebih jauh Oke Nah ini Bentar kita cari dulu mana posisi longnya Karena dia mengikuti time frame sih ya Wah masih lebih ke arah flat aja sih sebenarnya Nah kalau short udah mulai agak naik Nah kalau disini lebih kelihatan ya Kalau dari 15 menit Ini persis tuh Disini supportnya Nah di daerah sini Jadi disini kan masih banyak nih yang open interest Kalau dalam time frame 15 menit gitu ya Jadi pasti memang dipertahankan disini Nah kalau misalnya jebol 40k itu memang kurang bagus sebenarnya Jadi ada potensi kemungkinan kalau jebol ya Itu ke arah ini nih Wedge yang ini Jadi ke 39.700an Atau yang kalau paling lebih jeleknya lagi ke 38.900an Ini yang kemarin kita bilang Indikator volume profile itu ya Nah itu memang terjeleknya lah Kalau kita lihat dari segi pesimis Nah kalau optimisnya masih ada kemungkinan ya sampai resisten paling nggak disini Apakah bisa tembus Agak susah karena memang Banyak yang menunggu Sudah posisi short disana Nah yang ada fakta menarik yang kemarin saya bahas juga Mengenai options ya Yang bakal expire Nah tapi memang jam tepatnya itu jam berapa itu memang saya masih harus cari lagi Nanti kalau ada info bakal saya update Nah jadi option expires itu intinya Kalau misalnya teman-teman nggak nonton video saya Apa namanya bisa nonton ya Di apa namanya yang kemarin update berita gitu Tapi intinya akan saya jabarkan sedikit Bahwa bull itu akan lebih untung Kalau misalnya harga ini BTC hari ini itu di antara 40 sampai 42K Nah gitu kira-kira seperti itu Jadi kalau semakin tinggi sampai 42K ya semakin untung gitu dianya ya Dan rasio call dan putnya itu lebih besar call Jadi lebih banyak bullnya gitu 1,26 kalau nggak salah Jadi memang menurut saya lebih ke arah Berusaha mempertahankan Pasti bull berusaha mempertahankan Paling nggak sideways di antara support dan resistance ini ya Tapi mereka pasti usahakan untuk naik sebisanya Nah jadi paling nggak support kita bisa dibilang dalam tanda kutip aman gitu Menurut saya gitu ya Nah kalau misalnya memang ragu Karena pergerakan BTC memang kebak Mungkin kemungkinan besar itu sideways ya Lebih baik skip aja lah gitu Jangan dipaksa Nah kalau kita lihat dari BTC dominance ya Atau dominasi BTC ini ada menarik gitu Kalau misalnya kita lihat ambil trend line dari sini ya Ini kan sebenarnya uptrend ya Nah tapi dia udah sempat break Jadi ini udah sempat break Walaupun memang bener itu di daerah resistance sama support ya Untuk dailynya Jadi kita lihat apakah dia mantul di sini Sekarang pun memang sebenarnya ada pantulan sedikit gitu ya Tapi kalau misalnya sudah break begini Harusnya dia akan mungkin retest sedikit terus baru turun lagi gitu Kita harapkan kalau bisa sampai ke weekly support gitu ya Tapi ya belum tentu memang itu masih agak jauh Nah cuman memang ini sedikit tanda bagus ya untuk altcoin Walaupun di sini ada support itu nanti ada apa Kemungkinan ada kenaikan sedikit Balik ke trend line retest gitu ya Terus baru melanjutkan penurunan Kalau ini turun tentu altcoin bagus ya Terutama kalau misalnya BTC mendukung Kalau misalnya BTC nggak mendukung BTCnya ikut turun ya Kurang bagus gitu Nggak apa namanya Percuma aja istilahnya gitu kan ya Nah jadi harapannya tentu BTC mendukung Walaupun memang resisten tadi agak cukup kuat Tapi kita lihatlah Sebenarnya memang BTC sideways itu sangat bagus Nah jadi perlahan-lahan kalau BTC sideways gitu ya Misalnya di sini aja nih Nah itu biasanya dominasi Bitcoin itu akan turun Karena banyak yang mulai Oke BTC sudah aman ini dalam tanda kutip ya Mereka beli altcoin gitu Nanti altcoinnya udah menanjak tinggi Mereka jual lagi masuk ke BTC lagi Nah biasanya trader-trader itu seperti itu gitu loh Kebanyakan trader kripto Karena mereka patokannya BTC kan ya Jadi ya begitu mereka ambil posisi altcoin Yang mungkin ada momentum untuk naik gitu ya Atau lagi breakout atau seperti apa Nah mereka beli pakai BTC Karena mereka percaya oke BTC ini sekarang lagi sideways Lagi aman Nah setelah misalnya itu altcoin terbang Yaudah dia balik lagi ke BTC Berarti jumlah BTCnya naik dong bertambah gitu kan Nah itu cara mereka mengumpulkan BTC dalam jangka pendek gitu Jadi enak banget gitu ya Apalagi kadang kita lihat ini kemungkinan Apa namanya kalau BTC sideways begini Nanti ada aja yang spot gitu ya Teman-teman nanti perhatikan deh Ada aja yang terbang tiba-tiba Apalagi spot yang market cap kecil terbang gitu Karena ya itu Dengan BTC sedikit pun mereka bisa mengontrol token ini Karena market capnya kecil kan ya Jadi wheels udah Dia terbangin sedikit Orang pada FOMO JTP Tapi BTCnya dia nambah banyak banget gitu kan ya Nah jadi Kita jangan jadi korban sebenarnya Kalau mau ikut Apa namanya Ikut ngejar kereta Ya boleh Tapi harus Memang pantau gitu ya Saya pun kadang memang di VIP Saya ada kasih sinyal-sinyal begitu Ini pam misalnya Ini pam gitu Tapi saya selalu bilang Kalau sudah keburu naik Jangan Biasanya saya kasih sinyal itu Ya berarti dia baru naik Nah gitu Kalau teman-teman baru cek notifikasi Tapi udah terbang jauh Ya udah jangan dipaksa gitu ya Nah itu Jadi ini mungkin menjadi Memberikan gambaran gitu ya Kepada teman-teman Untuk hari ini itu Kira-kira akan seperti apa Nah kemungkinannya Tentu sideways disini Nah kecuali Nanti posisinya jebol 40K Nah itu aja Jadi teman-teman punya Patokan 40K Support psikologis gitu ya Resistennya di sekitaran ini 41 Udah gampang kan 40-41 Gampang banget Kita ambil bulat aja Nah 41 ini agak susah juga Kemungkinan Tapi Kita harapkan Bull cukup kuat lah Karena dia Hari ini ada options Expired gitu ya Terus juga open interest disini Kelihatan belum berkurang banyak Jadi Harusnya Lebih ke arah sana Walaupun Pelan-pelan Short Tadi kan sempat naik Nah ini nge-flat lagi Turun lagi ya Nah justru lebih bagus Kalau misalnya Bull udah berusaha beli Short Nanti Keliquid tuh Nanti turun Nah seperti ini Ini naik Ini nih Turun Nah dia turun Ini karena Keliquid semua nih Keliquid Keliquid gitu ya Nah itu Malahan Bisa nge-pump Lebih kenceng gitu Nah harapannya Seperti itu sih Sebenarnya Jadi Semoga Membantu ya Kalau misalnya Teman-teman suka Dengan Video saya Bisa bantu saya Untuk like Subscribe Dan komen Serta share Ke teman-teman yang lain Supaya mereka juga Mendapatkan manfaatnya Oke Thank you